Intro Beginilah kondisi Setu Sedong, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Jumat Siang. Kondisi musim kemarau seperti saat ini membuat kondisi Setu menjadi hamparan tanah kering yang sudah terjadi hampir satu bulan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat setempat hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun bantuan air dari berbagai pihak. Kusedong Lor, Supian Suri menyampaikan menyusutnya air di Setu Sedong ini sudah terjadi semenjak bulan Agustus. Setu Sedong sejauh ini hanya mengandalkan air tada hujan, sehingga saat musim kemarau dipastikan Setu akan mengalami kekeringan. Supian menyampaikan setidaknya 1.500 hektare sawah terdampak karena mendapatkan pasokan kebutuhan air yang menjadikan wilayah Sedong menjadi daerah rentan pangan karena para petani tidak bisa menanam padi untuk musim tanam ketiga. Saat ini gimana? Ya sekarang ini kelihatannya, kejataannya begini. Jadi karena Setunya tidak ada hujan, tidak ada sumber air, ya kalau musim ketiga ya tidak ada air, suruh habis. Sementara harus ada solusi dalam mengatasi kekeringan di Setu Sedong, agar setiap memasuki musim kemarau masyarakat di sini tidak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.